Hello my dear students, welcome to TOEIC Preparation. Ini saatnya kita melangkah lebih jauh dalam persiapan listening dengan belajar secara online. Kali ini kita belajar tentang tips and exercises for part 2, questions and response. This is the part of the test in which you hear a question asked by one speaker. Jenis pertanyaan ini adalah komunikasi dua orang. Jadi, satu orang memulai percakapan dan ada orang lain yang akan menjawabnya. Dan tugas Anda adalah mencari tahu jawabannya yang tepat, bagaimana memberikan respon terbaik atau jawabannya yang terbaik dari percakapan itu. All three of the responses are correct English, but only one is an appropriate response to the question. Seperti yang sebelumnya kita bahas, di antara tiga pilihan tersebut, tugas Anda hanya memilih satu saja, yaitu memilih yang terbaik. Things to note, the following are important points to remember about this part of the exam. Agar bisa mengerjakan soal dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait karakteristik soal ini. Apa saja kah itu? Number one, 30 questions. There are 30 questions in the question response section. Jadi, nanti untuk soal jenis ini, yaitu soal percakapan, akan ada 30 pertanyaan. Berbeda dengan yang sebelumnya, yang soalnya jauh lebih sedikit. Number two, no questions and no answers in the textbook. Ada satu hal yang perlu dicatat, diingat ya, bahwa dalam buku tahapan ini, tidak ada pilihan jawaban yang tertera di testbook atau di buku test. Sehingga, memang tidak ada pilihan lain selain mendengarkan dengan seksama tentang apa yang disampaikan speaker. Neither the questions nor the responses are printed in the testbook. Dalam buku test, Anda hanya ada tulisan, you will see only the words, mark your answers on your answer sheet, in the testbook. Jadi ya, cuma ada tulisan tersebut, mark your answer on your answer sheet. Ketiga, three choices. You will hear three choices only. Jadi, Anda akan mendengarkan tiga pilihan jawaban. Dan tugas Anda adalah menjawab dengan yang paling benar. Nomor empat, no repeat in audio. You will hear the recording only once, as in the rest of the listening comprehension section. Tidak ada pengulangan dalam rekaman audio ini. Jadi, harus didengarkan dengan hati-hati. Five seconds gap. On the recording, there is a pause of five seconds between questions. Di sini, antara rekaman audio satu dengan yang lain, hanya ada selisih lima detik. Jadi, perlu berlatih lebih dalam agar bisa mengajarkan soal dengan baik. Here are some suggestions for improving your ability to select the best response in this part of the test. Hal ini mesti diperhatikan agar kita dapat mempersiapkan diri untuk mengerjakan soal listening dengan baik. Apa saja tips tersebut? Tip one, find the purpose of questions. Pay attention on the question's purpose. Temukan tujuan dari pertanyaan itu. Apa sih maksud dari pertanyaan itu? Ini adalah hal yang penting dan paling utama. In order to choose the correct response, a question you should understand with the purpose of the speaker question, ask yourself, why is the speaker asking the question? Jadi, benar-benar Anda harus memperhatikan dan mengira-ngira seputar apa pertanyaan tersebut. Terkadang, pertanyaan tersebut berkisar tentang kapan sih itu terjadi, lokasinya di mana, atau alasannya apa. Misalnya, example, what time does the best for a turn to live? Nah, ini adalah salah satu jenis soal yang sering muncul dalam soal listening. Yang berarti, nah pertanyaan ini apa sih tujuannya? Oh, ternyata tujuannya untuk melanyakan waktu. What time? Atau kapan? Jadi, fokus kita adalah kepencarian informasi terkait waktu. Itu berarti saat Anda mendengarkan, Anda harus perhatian sekali dengan kapan kira-kira timing dari percakapan yang ada dalam rekaman. Selanjutnya, could you open the window, please? Di sini, apa yang bisa kita temukan dari tujuan pertanyaan ini? Bisakah Anda membuka sendela? Nah, pertanyaan ini tidak lain dan tidak bukan. Bertujuan untuk menyingkap requesting action, yaitu meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Sebuah aksi. Maka, kita berfokus bagaimana aksi tersebut tersingkap dalam pilihan jawaban yang ada. Selanjutnya, would you like to come over for dinner one evening? Dari sini, kira-kira jawaban yang tepat seputar apa, ayo? Tepat sekali. Ini seputar undangan atau invitation. Jika Anda menemukan jawaban yang lain mewakili maksud tersebut, Anda bisa yakin bahwa itu adalah jawaban yang tepat. How about? Nah, ini salah satu contoh yang lain ya. How about moving that bookshelf over there to make more space? Menurut Anda, apakah sebenarnya tujuan dari pertanyaan ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang merasa belum tahu segera belajar yang kiat dan yang sudah tahu apa kira-kira jawaban yang tepat? Karena ini bersifat merisaran, maka jawaban yang tepat adalah making a suggestion. Selanjutnya, why don't you write and complain about the delay? Mengapa Anda tidak menulis dan menyampaikan keluhan tentang keterlambatan tersebut? Menurut Anda, apa sih maksud dari pertanyaan ini? Ya, betul. Giving advice. Memberi nasihat. Do you mind if I open the window? Apakah Anda keberatan? Bila saya membuka cendela? Nah, apa kira-kira tujuan dari pertanyaan ini? Tepat sekali, tujuannya adalah asking for permission. Meminta izin. Selanjutnya, you're not going to stay late again, are you? Anda tidak akan terlalu lagi, bukan? Nah, menurut Anda, jika ini, apakah ada suatu hal yang tersilat dari pertanyaan ini? Kalau begitu, apakah itu? Ya, betul sekali. The answer is expressing disbelief. Rasa itu menunjukkan ketidakpercayaan. Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal dengan baik, ada baiknya, agar kita bisa mempelajari dengan seksama tentang tips Jitu dalam mengerjakan listening test, question response. Tip yang kedua, question words. Apa sih question words? Jadi, question words itu adalah kata-kata yang menyeratkan pertanyaan. Apa saja kah itu? Kapan, dimana, siapa, kenapa, atau bagaimana. Dengan mengidentifikasi kata-kata tersebut, kita dengan mudah mengidentifikasi maksud dari pertanyaan yang diberikan. Oh iya, ada satu hal lagi yang perlu difahami bahwa The question words does not always come at the beginning of the question. Terkadang, mereka tidak muncul di awal kalimat, tetapi biasanya di akhir. Jadi, terkadang mereka menggunakan metode indirect questions, di mana selalu ada frasa sebelumnya yang mendahului question words, sehingga tidak heran jika question words tidak ditemukan di awal kalimat. Oleh sebab itu, untuk berjahit-jahat, ada baiknya kita tidak hanya mendengar di awal kalimat, lalu merasa sudah menemukan inti pertanyaan, lalu mengabaikannya. Yang selanjutnya begitu saja. Tapi, ada baiknya untuk terus melanjutkan listening agar bisa lebih baik dalam menentukan jawaban yang tepat. Misalkan, iya. Do you have any idea why she's decided to quit her job? Taukah Anda kenapa dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan? Lihat, itu adalah jenis pertanyaan yang sering muncul dalam question response seksi listening ini. Nomor dua, has Peter decided who will be arranging the deliveries while you're away? Apakah Peter sudah memutuskan siapa yang akan mengantarkan pesanan saat kau pergi? Could you tell me how far it is to the station, please? Bisakah Anda memberitahu saya seberapa jauh jarak menuju stasiun? Have you got any idea how often we have to replace the printer cartridge? Sudahkah Anda tahu bagaimana caranya dalam mengganti printer cartridge? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.